Salah satu pemain Indonesia yaitu Jordi Amat menjadi tulang punggung lini belakang Timnas kalau bersuah Argentina di Laga FIFA Match Day pada 19 Juni mendatang. Seperti apa catatan rekor pertemuan Jordi Amat ketika menghadapi para pemain Argentina di level club misalkan dia menghentikan pesona dan juga aksi dari Messi nanti. Jordi Amat menjadi bintang baru di kubu Timnas Indonesia. Keberadaan dia jadi nilai tambah tersendiri bagi Timnas Indonesia di lini belakang. Pasalnya Jordi Amat jadi pemain yang sudah makan asam garam melewati kerasnya Liga-Liga Elite di Eropa. Jordi Amat pernah memela Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis hingga Swansea City dan waktu itu berkompetisi di kompetisi kasta tertinggi Inggris dan Spanyol. Karena itu, pertemuannya melawan para talenta Amerika Latin termasuk Argentina bukanlah hal baru bagi pemain 31 tahun tersebut. Berdasarkan skuad Timnas Argentina yang dibawa oleh Lionel Scaloni di Tour Asia ada tiga nama yang tercatat pernah bertanding menghadapi Jordi Amat. Ketiga nama tersebut meliputi Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Sampai saat ini Jordi Amat sudah 10 kali bertemu dengan ketiga pemain tersebut di level klub. Laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Klora Bungkarno, Jakarta pada ke-19 Juni nanti akan jadi pertemuan kesebelasnya menghadapi tiga mega bintang tersebut. Pertemuan Jordi Amat melawan Lionel Messi terjadi tatkala, keduanya sama-sama berkarir di Liga Spanyol. Tercatat, keduanya sudah lima kali berjumpa di Liga Spanyol saat Jordi Amat membela Spanyol dan Rayo Vallecano. Sayangnya, Jordi Amat hanya mengantongi satu kali imbang dan empat kekalahan. Meski demikian, pertemuan terakhir keduanya di Spanyol berlangsung cukup menarik karena Jordi Amat dan Messi sama-sama menyandang ban kapten. Peristua tersebut terjadi pada 10 Maret 2019 dalam lagar Rayo Vallecano melawan Barcelona. Nama kedua yang pernah bersuah dengan Jordi Amat adalah Angel Di Maria. Pertemuan Jordi dengan Di Maria terjadi keduanya berkarir di Liga Inggris dan Spanyol. Keduanya sudah tiga kali berjumpa di level klub. Jordi Amat pernah menang sekali atas Angel Di Maria pada 2015. Kala itu keduanya berjumpa di Liga Inggris. Jordi Amat yang membela Swansea City tampil sebagai pengganti kalau mengalahkan tim Manchester United yang dibela Angel Di Maria dengan skor 2-1. Nama terakhir yang pernah dihadapi oleh Jordi Amat adalah Nicholas Otamendi. Duel keduanya terjadi saat berkarir di Liga Inggris. Jordi Amat yang membela Swansea City tampil sebagai pengganti kala itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.